Polri ungkap alasan seragam satpam diubah dari coklat muda ke warna krem pada minggu 30 Januari 2022 lalu. Diketahui perubahan itu dilakukan karena seragam satpam dinilai terlalu mirip dengan seragam polri. Atas perubahan tersebut, hal ini juga bertujuan untuk membedakan fungsi antara satpam dan polri agar tidak membingungkan di mata masyarakat saat bertugas. Dikutip dari tribunews.com pada Kamis 3 Februari 2022, Kepala Biro Penerangan Masyarakat atau Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Ahmad Ramadan, menyampaikan hal tersebut. Ia mengatakan seragam baru telah dikenalkan pada Rabu 2 Februari 2022. Diketahui adapun warna celana seragam satpam akan tetap coklat tua. Oleh karena itu, pihaknya hanya akan mengkaji soal baju satpam tersebut. Dikatakan olehnya, akhirnya baju satpam diganti warnanya lebih muda dari baju anggota polri. Ramadan mengatakan pemberlakuan seragam baru satpam masih dalam proses menunggu peraturan kepolisian. Sementara itu, wacana perubahan warna seragam muncul karena seragam satpam saat ini dinilai membingungkan masyarakat. Pasalnya, seragam satpam yang berwarna coklat muda terlalu mirip dengan seragam polisi. Selain itu, satpam merupakan profesi baru sebagai pengemban fungsi kepolisian terbatas. Oleh karena itu, satpam perlu memiliki identitas sendiri yang berbeda dengan polri selaku pembina. Sebelumnya diberitakan, polri sudah pernah mengubah warna seragam satpam menjadi coklat muda dari awalnya berwarna putih biru tua. Hal ini berdasar dalam peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 4 Tahun 2020 tentang pengamanan Suwakarsa. Di sisi lain, Brigjen Paul Ahwi Setiono yang saat itu menjabat Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri memberikan tanggapannya. Dia menyatakan saat itu perubahan seragam tersebut diharapkan menumbuhkan kebanggaan satpam terhadap profesi mereka serta menimbulkan kedekatan emosional dengan polri. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!